Halo guys, kalian semua pasti tau kan game Gotovor? Ya, game dimana Kratosnya muter-muter Dan di video kali ini guys, aku bakalan main Minecraft 100 hari Tapi sebagai Gotovor atau Dewa Perang Jadi ceritanya disini aku udah gantiin Kratos sebagai Dewa Perang Dan udah menguasai langit Dan karena aku bosan, jadi aku ingin turun ke bumi untuk menjadi Dewa disana Jadi aku pun melompat turun ke bumi Bumi, aku datang Hari pertama di bumi Disini aku cuma jalan-jalan melihat kondisi sekitar Lalu guys, aku melihat ada seseorang Aku pun coba deketin Dan ternyata disitu ada dua pelajurit dan satu makhluk terbang Oh ya guys, yang terbang ini namanya Dark Elf Atau beri kegelapan Karena mereka cuma tetap-tetapan Jadi aku... Ya, aku menyerang mereka semua Pakai pedang Blade of Chaos Pedang yang ikonik di game Gotovor Pedang ini memberi banyak efek saat dipegang guys Oke, aku lanjut lagi petualanganku Dan disini ada makhluk hijau yang sepertinya baik Jadi aku pukul aja Lanjut disini aku bertemu sama dua orang ini Yang dimana mereka adalah pedagang di game Gotovor 4 Nah guys, aku belum kasih tau tujuanku disini apa Jadi tujuanku adalah ingin menguasai bumi ini Tapi guys, di bumi udah ada Zeus yang turun dan menjadi dewa disana Jadi tujuan utamaku adalah mengalahkan Zeus dan juga dewa-dewa lainnya Seperti Ares, Hades, dan ada juga Kratos Untuk menguasai bumi ini, aku harus mengalahkan mereka semua Lanjut guys, aku bertemu sama pelajurit lagi Lalu kubunuh aja Dan disini dropannya lumayan bagus Terus aku ditelan sama bumi Weh apa-apaan nih, saya dewa loh Sepertinya bumi tidak merestu Weh aku tinggal disini Setelah berjalan beberapa meter Aku diadang sama monster ini Jadi aku lawan aja Oh iya sorry guys, oranya disini gak kerekam Karena gak tau kenapa Tapi ntar ada lagi kok Lanjut aku nemuin ruins portal Lalu mengambil isi chestnya Oh iya, nitrate ini aku dapet dari salah satu mob yang kubunuh tadi Dan karena disini aku dapet tombak Jadi aku pengen cobain Aku serang aja mahluk hijau ini Tombaknya gak terlalu kuat guys Gak kayak Blade of Chaos ini Terus disini aku mau keluar dari wilayah bersalju ini Untuk membuat sebuah rumah Tapi aku gak bisa keluar dari tempat salju ini Dan aku ketemu lagi sama nyamuk terbang ini Jadi aku bunuh aja Ternyata guys dia ngedrop Elytra Yeay, langsung punya Elytra Hari sudah malam dan aku belum mempunyai kasur buat tidur Jadi aku terus berjalan sampai ke gurun salju Semakin gak ada harapan nih buat keluar dari tempat salju ini Disini juga banyak monster yang berkeliaran Seperti skeleton ini Dan ada juga creeper beku Tapi karena aku penasaran Jadi aku biarin mereka meledak Lalu disini keluar item seperti petir Karena ada rumah salju Jadi aku masuk buat berlindung dulu Dan untungnya ada kasur disini Jadi aku tidur Di pagi harinya Aku mengambil kasurnya dan karpetnya Dan aku malah menemukan pintu Jadi aku pun turun Di dalamnya ada villager yang terkurung Tapi aku gak peduli Dan mengambil isi chestnya aja Lumayan golden apple Terus aku naik lagi Lalu baru inget sama petir yang aku dapat semalam Ternyata guys Itu adalah petirnya Zeus Langsung aku coba pake Oke lanjut lagi berpotualang Setelah berjalan beberapa menit Akhirnya aku menemukan pepohonan juga Sama si monster ini Dan akhirnya guys Aku menemukan tempat yang gak ada saljunya Terus keliatannya ini juga tempat yang pas Buat ngebangun rumah Disini aku mengambil beberapa kayu Memasang armor yang kutemuin tadi Lanjut membuat crafting table dan kapak Lalu pergi menebang beberapa kayu Untuk membuat rumah Karena lama jadi aku buat pickax Lalu mengambil beberapa stone Menyimpan barang di chest Terus tidur Besoknya aku ketemu sama Hercules Jadi mau gak mau aku harus lawan Dan mati juga Disini dia ngedrop item yang bagus guys Ada nenderstar dan satu blok iron Nah ketika mau pergi nebang kayu Tiba-tiba ada petir yang menyambar Aku samperin petir tersebut Ternyata dia adalah Lah Seus Ntar dulu ini beda lagi nih Ya guys aku dikejar sama Seus Untungnya disini ada lautan Jadi aku lompat aja Oh Allah gak bisa berenang lu Dewa doang tapi gak bisa berenang Setelah udah aman dari Seus Aku membuat iron axe dan pickax Disini juga aku dapat perisai dari pelajulit yang tadi Oke lanjut nebang kayu Karena gak ada suara Jadi gak seru liatin nebang kayunya Jadi skip aja Setelah mengambil beberapa stok kayu Aku ratain dulu pasirnya Terus disini aku nemuin semut raksasa Nah besoknya aku menanam beberapa tebu Lalu guys aku mining dulu Sekalian ngumpulin stone untuk rumahnya Karena gelap aku buat torch Lalu mulai mining lagi Dan disini aku jatuh ke gua kecil Yang ada zombinya Terus aku lanjut mining lagi Setelah mengambil cukup banyak stone Aku putuskan untuk pulang aja Di hari selanjutnya Oke guys sekarang suaranya udah ada Mue Akhirnya kalian bisa denger suara pergelutan saya Oke guys lanjut disini aku simpen beberapa stone Yang aku ambil kemarin Lalu membuat pickax yang baru Habis itu aku lanjut mining lagi Dan aku mendengar ada suara orang Jadi aku menggali ke tempat suara itu berasal Dan aku menemukan sesosok makhluk putih pucat Tenang aja guys disini gak ada hantu kok Terus guys aku bukain jalan Dan ternyata dia adalah Kratos Tadi udah ketemu Zeus Sekarang ketemu Kratos dong Yaudah langsung aja aku lawan Kratosnya Aku pun memenangkan pertelungannya Dan Kratosnya hanya ngedrop Blast Powder doang Nah besoknya guys Aku melepas armorku Lalu pergi mengambil semua stone yang aku dapat kemarin Dan saatnya membangun rumah Pertamaku Oke karena stone ku kurang Jadi aku pergi mengambil beberapa stone lagi Lalu pulang Dan menambal rumahnya Karena udah malam Jadi aku tidur dulu Paginya aku langsung disambut sama zombie miner Terus disini ada pedagang Lalu aku liat dagangannya Karena biasa aja Jadi aku bunuh Karena disini kaya aku masih kurang Untuk buat rumahnya Jadi aku pergi nebang kaya dulu Nah sekarang udah bisa ice enger Tapi guys Ternyata makhluk hijau ini Marah jika aku nebang pohonnya Berarti dia adalah makhluk penjaga hutan Yang dimana mereka akan marah Jika pohonnya ditebang Tapi karena aku belum yakin Jadi aku coba lagi Yah ternyata bener guys Oke aku lanjut nebang di tempat lain Karena udah malam Jadi aku pulang dulu Terus besoknya Aku ambil beberapa stone lagi Terus aku lanjut buat rumahnya Terus aku lanjut Rumahku sebentar lagi Mau jadi guys Disini aku tinggal tambahin Beberapa dekorasi Memberi jendela Dan diledakin creeper Creeper lanjut Kasih sedikit furniture Dan beberapa furnace Terus guys Aku mau kasih hiasan di dinding Tapi hasilnya jelek Besoknya aku mengambil Beberapa pasir Untuk membuat kaca Di bagian sini guys Aku mau jadiin ruang storage aja Jadi aku menyimpan Beberapa chest Dan mulai memendihkan Barang-barangku Terus aku mengambil daun Untuk dijadikan dekorasi Di hari ke-16 Akhirnya rumahku udah jadi Ya walau jelek Kayak kandang ayam Setidaknya Ini hasil kerja Kerasku sendiri Dan selanjutnya guys Aku bakalan pergi Mencari villager Untuk aku maling Kalau gitu Mari kita pergi Mencari villagernya Mendaki gunung Lewati lembah Di perjalanan Aku sempat bergelut Sama beberapa Prajurit Dan ada juga Yang masih bocil Dek Kamu masih kecil Gak boleh berantem Eh sorry Kepencet Oke lanjut guys Disini aku nemuin Ruins portal lagi Dan langsung Aku ambil aja Isi chestnya Gak jadi Isinya jelek Terus aku lanjut lagi Berjalan Tapi malah pergi Ke padang pasir Ngomong-ngomong Soal padang pasir Kratos juga pernah Menjelajah Di mitologi mesir Yang dimana Itu terdapat Pada komik God of War Velen God Setelah berjalan Beberapa menit Aku malah menemukan Biom pasir Momogi Rasa jagung bakar Aku gak tau Di tempat seperti ini Ada villager atau enggak Yang penting Jalan aja Setelah berjalan Beberapa meter Ternyata Ada desert villager guys Aku pun samperin Villager tersebut Dan Kelewatan woy Oke karena ada villager Saatnya kita Maling Gami Permisi pak Aku numpang maling Boleh Boleh Loh pak Aku kamu yang kabur Terus guys Ternyata Di dekat sini Ada markas villager Kalian tau Apa yang kupikirkan Let's go Dan saya pun berhasil Mengalahkan semua villager nya Setelah aku mau pulang Disini aku malah nemu Ada tuyul yang kekurung Karena gelap Jadi aku pulang dulu Untuk tidur Tidur di rumah orang Paginya Saya kembali Ketempat tuyul itu Dan ternyata Dia adalah LA Atau Kawi Pelai Jadi Aku bebasin mereka aja By the way Ini pertama kalinya Aku ketemu sama mob ini Jadi Aku kurang tau Kegunaannya Oke Sekarang aku udah punya Dua LA Dan aku beri nama Milo Dan Jazz Juice Lanjut Aku mengambil beberapa set Dan ditanam lagi Sama om villager nya Yaudah Aku ambil lagi Terus Dia tenem lagi Lalu Aku ambil lagi Gini aja Terus Sampai penonton Bosan Oke Kalau udah mengambil cukup banyak Aku ingin berpamitan Ke villager nya Halo Makasih ya Sekarang aku mau pulang Dan aku pun pergi Dari villager tersebut Lalu saatnya aku pulang By the way Jalan pulangnya mana ini Di malam harinya Akhirnya aku menemukan Ruins portal nya Dan sampai juga Di rumah Lalu aku langsung tidur guys Nah Di pagi harinya Aku mau membuat Sebuah farm Jadi Langsung aja kita buat Kesokan harinya Aku mulai bercocok tanam Terus Aku langsung besarin aja Lalu menanam Beberapa wortel Dan farmku udah jadi guys Walaupun Setnya masih dikit Lanjut Aku memanin tebuku Lalu menanam Lebih banyak lagi Oke Sudah jadi Nah guys Karena rumah dan farmku Udah jadi Kurang lengkap rasanya Kalau gak ada Pertanakan Jadi Aku mengambil Perlengkapan menebangku Dan saatnya kita menebang Besok aja Udah malam Besoknya guys Aku langsung menebang Kayu Untuk pembuatan ternaknya Singkat cerita Aku udah mengumpulkan Banyak kayu Dan waktunya kita Membangun ternaknya Oke guys Disini ada sedikit masalah Yang gimana File recording Hari ke 22 Sampai 34 Hilang Jadi Maaf banget soal itu guys Dan Terpaksa kita harus skip Sampai hari ke 36 Gak apa-apa kan Oke Lanjut Nah Di hari ke 36 Pertanakan ku udah jadi guys Tapi Maaf banget Kalian gak bisa lihat prosesnya Terus disini aku ingin memberi makan Hewan-hewan ternakku Eh Sorry Kepenjat Dan sekarang aku ingin memulai mining Langsung aja aku buat Pickax iron Dan beberapa torch Lalu aku lanjut mining Di tempat yang kemarin Udah aku buat Disini aku ambil beberapa koal Terus mulai menggali lurus Dan aku menemukan beberapa iron Lanjut guys Disini pickaxe ku ancur Jadi aku pulang dulu Dan menyimpan beberapa hasil miningku Tapi guys Ya itu adalah suara Lagi-lagi aku ketemu sama Zeus Aku coba panain Tapi dia malah ngamuk Jadi aku pancing aja Dia menjauh dari tempat ini Dan untungnya disini ada air Jadi sekarang aku aman Terus aku pulang Lalu tidur Besoknya aku beri makan hewan ternakku dulu Terus membuat furnace Lalu memasak iron yang aku dapat kemarin Dan aku buat pickaxe yang baru lagi Aku kembali ke tempat kemarin Lalu lanjut mining Disini aku terus menggali lurus Terus aku menemukan iron lagi Dan disini aku malah menemukan goa yang besar Tanpa pikir panjang Aku pun langsung melompat Di bawah Aku langsung diserang sama zombie aneh Dan aku menemukan ada mineshaft disini Langsung aja aku Menuju terbatas Dan melampauinya Lalu aku menemukan spawner Tapi aku dipanah sama skeleton Tapi guys Di bawah aku malah menemukan diamond pertama aku Dan langsung aku ambil aja diamondnya Disini aku dapat 4 diamond guys Lanjut aku masuk ke mineshaftnya Terus aku nemu goa lagi di dalamnya Jadi aku turun aja Di dalam aku mengambil beberapa redstone Dan juga beberapa lapis Selebihnya Aku cuma melawan monster aja Lalu aku kembali keluar Dan mencari jalan pulang Terus akhirnya ketemu juga Jadi aku langsung pulang aja Tapi ternyata Disini ada diamond yang aku lewatkan Kayaknya tadi terlalu gelap Jadi aku gak liat Aku mengambil satu diamondnya Dan sisanya aku simpan aja Untuk nanti Terus aku pulang Lalu menyimpan hasil menungku Nah karena lagi hujan Saatnya kita menggalau dulu Besoknya aku masak ironku Dan disini guys Aku udah bisa buat Leviathan X Ini adalah senjatanya Kratos Di game Gotovar 4 Tapi aku gak buat dulu Aku keluar memanen farmku Terus tanem lagi Lalu cosplay jadi artis Halo para fansku Lanjut Aku membuat demon pickaxe Untuk mengambil obsidian Karena aku mau buat portal Untuk ke nether Aku pun pergi ke goa yang kemarin Oh iya by the way Kita bakalan gebal api Jika memegang Blade of Chaos Disini aku cuma nemuin Lava ginian Jadi aku akalin aja Dengan membuat ember Lalu mengambil lapanya Dan aku tinggal menunggu Lapanya menguras sampai ke ujung Setelah menunggu beberapa menit Akhirnya lapanya sampai ke ujung Dan langsung aja Aku timpa pakai air Lalu jadilah obsidian Nah setelah aku mau pulang Lagi-lagi aku dihadang sama Zeus Sekian lama menunggu Akhirnya Zeus pulang juga Bang kenapakah dilawan aja Zeusnya Jadi aku mau Zeus Aku lawan di akhir guys Kayak di film-film Bossnya lawan di akhir Di hari keempat tempat Aku pergi ke reach portal yang kemarin Lalu mulai memperbaiki portalnya Dan akhirnya portalnya jadi Oke aku langsung masuk aja ke portalnya Oh iya guys Tujuanku disini untuk mencari blast Karena pedang Blade of Chaos ku Udah mau hancur Dan untuk membuat yang baru Aku butuh blast rod Dan blast powder Aku pun berangkat mencari fortress Tapi aku dihadang sama Gus Dan disini guys Ada dewa Ares yang terjebak Jadi aku mau bantuin dia keluar Tapi kayaknya gak mau bantu Yaudah aku tinggalin aja dia dulu Dan mencari fortress terlebih dahulu Tapi guys di perjalanan Aku dihadang lagi sama kakek Tsukyu Maksudnya aku dihadang lagi sama kakek Zeus Tapi untungnya aku kebal lava jika memegang Blade of Chaos Aku pun bisa melarikan diri Setelah melewati perjalanan yang panjang Akhirnya aku menemukan fortress juga Tapi aku harus parkour dulu untuk mencari jalan masuk Terus karena aku gak liat jalan Jadi aku coba gali aja Dan membuat jalan masuk sendiri Lalu akhirnya aku menemukan tempat masuknya Setelah aku masuk Aku langsung disambut sama Blaze Langsung ke smackdown Tapi dia gak ngedrop apa-apa Dan akhirnya aku menemukan spawnernya Jadi aku langsung panin aja Nah tapi guys karena aku gak bawa kayu Aku pun gak bisa nge-crafting Blade of Chaosnya Jadi aku putuskan untuk pulang dulu Dan karena disini ada pohon Dan aku tebang aja pohon disini Lalu membuat graffing table Dan saatnya kita membuat Blade of Chaos yang baru Oke karena aku udah punya Blade of Chaos baru Dan sekarang aku juga lagi di nether Aku putuskan untuk melawan Ares dan Hades sekarang Tapi kita lawan crouchernya dulu Dan tepat sekali disini udah ada Hades guys Jadi langsung aja kita battle start Baru battle beberapa menit Si Hercules tiba-tiba datang Capel aja Yaudah aku lawan Herculesnya dulu Lalu lanjut melawan Hades Kabur dulu bentar karena agak kuat juga Makan wortel biar sehat Tapi aku malah terpojok guys Tapi sebenarnya gak juga Karena Hades gak bisa nyarang aku disini Jadi inilah kesempatanku Aku pun berhasil membunuh Hades Dan disini guys dia nge-drop totem Jadi aku langsung pake aja Lalu guys aku ketemu sama Kratos lagi Yang sebelumnya udah aku kalahkan di bumi Abis aku kalahkan dia masuk neraka kayaknya Makanya dia ada disini Yaudah aku bunuh lagi Yeah, lagi dua kali Terus guys ternyata dia nge-drop Blade of Chaos Dan sekarang aku punya Blade of Chaos yang baru lagi Lanjut sekarang aku mau battle sama Dewa Ares Tapi guys dia sama sekali gak nyerang Aku coba manjat sampe ke mukanya Dia juga gak nyerang Terpaksa aku yang menyerang Ares pun mati Terus dia nge-drop banyak totem guys Ternyata Ares tidak sekuat yang kukira Lebih susah kalahin si Hades ternyata Karena udah mengalahkan Ares dan Hades Aku pun kembali ke rumah Seperti biasa Ya, saya usah muncul lagi untuk ke 1207 tambah 476 Bagi 7 kurang 911 kali 876 kalinya Besoknya aku menyimpan barang-barangku Lalu syukuran karena udah mengalahkan Ares dan Hades Dan saatnya aku membuat Leveten X Inilah dia Senjata baru kita Kalau pake ini Penglihatan kita jadi terang guys Aku pun testing senjatanya Ya, lumayan kuat juga Dan ini berguna juga buat mining Sekarang jadi gampang nyari demonnya Selebihnya guys, aku cuma mining disini Nah guys, karena disebelah sini kosong Aku berencana ingin pindahin portalnya kesini Langsung aja aku pergi hancurin portalnya Lalu pulang dan memasang portalnya Dan jadi juga Karena keliatan biasa aja Aku mengambil bahanku Lalu mulai mengkuli Terus guys, disini aku membuat buku Lalu membuat enchanting table Nah, di dalam sini Aku jadiin tempat enchant aja Lalu aku mencoba enchant pickaxe-ku Dan mencari fortune Tapi karena aku dapetnya kayak ginian Jadi aku buat greenstone Lalu disenchant pickaxe-ku Dan mencoba mencari fortune lagi By the way, aku gak tau caraku ini salah Apa bener Soalnya aku juga gak terlalu paham guys Jadi tulis di komen Cara yang bener gimana Karena terus-terusan gak dapet fortune Jadi aku menyerah Dan besoknya aku pergi mengambil kayu Untuk memperbagus tempat portalnya Terus aku juga mau ngambil beberapa cobblestone Dan beberapa kayu jungle Lalu keesokan harinya Aku mulai mengkuli Dan akhirnya selesai guys Karena udah malem Aku tidur dulu Lalu besoknya Aku ingin membuat sebuah jembatan Aku buatnya disini Untuk jalan penghubung kesebelah Oke guys Jembatan aku udah jadi Walau cuma simple Setidaknya ini simple Lalu aku ingin membuat halaman rumah Jadi estetik Dan beginilah hasilnya Sangat estetik kan Terus aku lanjut bercocok tanam Dan melakukan aktivitas lainnya Sampai hari ke-68 Aku mulai bosan karena kesepian Jadi aku cari di youtube Cara mendapatkan pacar di Minecraft Kita persingkat aja Di hari ke-69 sampai ke-75 Aku cuma mengeksplore nether Mencoba encen lagi Tapi gak dapet fortune juga Tidur Dan di hari-hari selanjutnya Aku cuma melakukan aktivitas Biasa lainnya Seperti memanen tebu Memberi makan hewan ternak Bergerut sama monster Dan mining Sampai akhirnya di hari ke-76 Aku berencana untuk pergi Melawan ender dragon Jadi aku mulai kumpulin gunpowder Untuk membuat petasan Dan ngumpulin ender pearl Dan akhirnya Semua bahanku udah terkumpul By the way Aku gak pake armor sama sekali Karena pake blade of chaos aja Udah OP Dengan darah yang banyak Dan efek yang banyak juga Kayaknya udah cukup Oke karena terlalu bersemangat Aku lupa nyalain recording Saat persiapan Dan saat berangkat Pergi mencari stronghold Dan disini Aku udah setengah perjalanan Untung aja aku nyadar Tapi gak apa-apa Langsung aja kita lanjut Cari strongholdnya Let's go Eh ada emor batu Wah lumayan squidward ini mah Lanjut Dan disini guys Tiba-tiba Aku gak bisa terbang Terpaksa aku lanjut Jalan kaki aja Terus disini Aku menemukan villager Tapi karena udah malem Aku tidur dulu Nah paginya Aku mulai diserang lagi Sama Zeus Jadi aku langsung buka pintu Lalu kabur Setelah sudah aman Aku pun lanjut Mencari strongholdnya Dan eye of endernya Menuju ke bawah rumah Dusak ini Jadi aku langsung Gali aja Dan bener saja Aku langsung menemukan Strongholdnya Sejauh dari situ Aku langsung menemukan End portalnya Jadi aku pasang bed Buat tempat spawn Lalu membuat eye of ender lagi Tapi guys Ternyata gak cukup Jadi aku kembali lagi Gak lupa disini Aku memberi tanda Agar nanti gampang Nyari portalnya Aku pun naik lagi ke atas Terus memberi tanda Untuk strongholdnya Keesokan harinya Aku mulai mencari enderman Dan di malam harinya Akhirnya aku nemu endermannya Karena dah cukup Aku kembali ke tempat Yang udah kutandain kemarin Lalu mulai menggali Terus mengikuti Tanda yang udah kubuat Oh iya Aku lupa hancurin spawnernya Oke buat blast powder Dan eye of ender Akhirnya guys Portalnya udah jadi Langsung aja masuk Untuk melawan ender dragonnya Baru juga berjalan sebentar Aku langsung diserang Sama naganya Tanpa basa basi Aku langsung serang aja Oke karena damage Blade of Chaos ini sakit Aku putuskan melawan naganya Tanpa hancurin kristalnya Dan akhirnya Dan akhirnya Naganya pun mati Aku berhasil membunuh naga itu Tanpa menghancurkan kristalnya Dan ini sangat mudah sekali Lanjut Aku mengambil semua exp nya Terus masuk ke DN Dan ingin mencari kapal Karena aku melihat ada bangunan disana Aku pun langsung kesana Tapi ternyata Itu cuma satu bangunan doang Aku coba ke atas Dan cuma ada satu chest Yang isinya gold Sama diamond Terus aku lanjut Mengeksplore Tapi guys Karena gak nemu apa-apa Aku pun pulang Tak lupa juga Aku mengambil telur naganya Oke dadain Tamat Yeay Lanjut disini Aku membuat petasan lagi Untuk aku pulang Dan saatnya pulang Ternyata guys Elytra aku rusak Pantes tadi gak bisa terbang Jadi aku pergi mencari Dark Elf dulu Karena seperti yang kalian tau Elytra aku dapat dari Dark Elf Dan untungnya Ada Dark Elf disini Terus sekarang aku udah punya Elytra yang baru lagi Tapi karena ada malam Aku bermalam dulu Di rumah villagernya Keesokan harinya Aku pun pulang Oh ya btw Aku buta map guys Aku sama sekali gak tau Baca koordinat Jadi guys Butuh waktu lama Untuk menemukan rumahku Di perjalanan Aku temuin ada kastil Jadi aku singgah dulu Lalu mengecek dalamnya Dan lumayan ada beberapa Enchanten book Terus lanjut lagi Perjalanan pulang Lalu aku temuin lagi Ada bangunan yang seperti piramid Aku cek ke dalam Aku malah menemukan redstone Sepertinya ini adalah jebakan Lalu aku menemukan beberapa Tumpukan chest Yang isinya ada armor diamond kuda Lalu lanjut pulang Dan akhirnya guys Aku menemukan rumahku Nah akhirnya ketemu juga Akhirnya Rumahku Aku datang Sesampainya di rumah Aku langsung tidur Besoknya aku memajang telur naganya Terus ke goa Untuk mengambil Sisa diamond ku Nah disini Aku buat Satu blade of chaos Dan satu levitan eggs Lalu aku pajang Keduanya Dan sekarang saatnya Saya melawan Zeus Aku mengambil beberapa Totem Buat jaga-jaga Lalu otw Mencari Zeus Aku mencarinya Di tempat dia Sering muncul Dan dia beneran Ada disana Oke Saatnya kita fight Eh bentar Aku lupa sesuatu Aku pulang dulu Mengambil sesuatu barang Barang yang aku maksud Adalah Petir Zeus Aku ingin Zeus Merasakan petirnya sendiri Langsung aja Aku ke tempat Zeus lagi Lalu mulai bertarung Ya Aku gak ekspek Bakalan mati secepat ini Tapi Aku anggap Itu adalah Zeus KW Dan aku pergi Mencari Zeus yang asli Lalu Aku ketemu juga Sama Zeusnya Dan langsung bertarung Terus guys Kratos malah datang Gelut sama Zeus Jadi ya Aku nonton aja Tapi karena ini pertarunganku Aku pun ikut bertarung juga Dan akhirnya Zeus pun mati Sumpah ini pertarungannya Seru banget Karena masih ada Kratos Sekalian aku Smackdown juga Dan guys Sekarang Aku sudah menjadi Yang terkuat di bumi ini Sekarang Sekarang guys Tujuan saya Sudah tercapai Tapi Karena aku masih ada Beberapa hari Jadi aku pakai Waktunya buat Memperluas landangku Membuat jalan Beberapa lampu Buat penerangan Dan di sebelah sini Aku membuat Pelabuhan kecil Nah disini Aku mau buat Mercusuar Oke guys Aku buat ini Butuh waktu lama banget Jadi kita Skip aja guys Nah Jadi itulah Petualangan saya Selama 100 hari Sebagai God of War Sebenernya Lebih 100 hari sih Gara-gara Buat Mercusuar itu Dan maaf guys Kalau Sufi Palsam Buildingku Masih kurang ya Oke Jadi Seperti inilah Petualanganku Kali ini Jadi Thank you udah nonton Dan sampai jumpa lagi Di hari-hari selanjutnya Deh deh selamat menikmati selamat menikmati